Intro Shalom Jumat Tuhan, selamat datang lagi di program kita Selah dan saya percaya di waktu-waktu ini ketika kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan, untuk disegarkan kembali oleh firmannya kita akan mengerti apa yang Tuhan mau di waktu-waktu ini untuk kita mari kita siapkan hati dan kita berdoa Tuhan terima kasih untuk saat ini kami boleh datang lagi untuk mendengarkan apa yang Engkau mau Tuhan untuk setiap kami kami mau Tuhan biarlah di waktu ini kami boleh disegarkan kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan agar kami dapat melakukan Tuhan apa yang Engkau panggil untuk kami lakukan di tengah-tengah dunia ini terima kasih Tuhan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin sungguh besar setia-Mu Kau Kau nyatakan bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku kemuliaan kemuliaan kemuliaanmu kau janjikan aku tetap percaya ku percaya janjimu ajaib terukir terukir dalam terukir dalam kehidupanku ku ku berserah ku berserah di dalam kekuatanmu ku ku percaya ku ku berserah di dalam kekuatanmu ku ku percaya ku percaya ku janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku Kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, tak akan ku takut, tak akan ku gantar, kau lah imanku, kau lah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk Mata sekalian orang menantikan engkau Dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya Engkau yang membuka tanganmu Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup Sedara firman Tuhan di ayat 13 ini Bagian B dikatakan bahwa Tuhan setia dalam segala perkataannya Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Berapa banyak dari kita yang sering berpikir bahwa Kesetiaan Tuhan itu seringkali bergantung pada kesetiaan kita sebagai manusia Kalau kita melakukan A, B, dan C Kalau kita perform baik Kalau kita melakukan ini dan melakukan itu Kalau kita setia bahkan Tuhan juga akan setia Sepertinya kesetiaan Tuhan itu sangat bergantung dengan Apa yang kita dapat lakukan Tapi kalau kita melihat dari firman Tuhan ini Dikatakan bahwa Tuhan itu setia dalam segala perkataannya Dan dia penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Jadi saudara Tuhan itu setia karena perkataannya Dia setia pada perkataannya Pada firmannya Ketika kita mengetahui ini Ketika kita menyadari hal ini Kita memiliki pengharapan Kita memiliki keyakinan Bahwa ketika Tuhan akan melakukan Perkara-perkara dalam kehidupan kita Ketika dia akan menggenapi rencananya Menggenapi firmannya di dalam kehidupan kita Kita tahu bahwa itu bukan karena kita Tetapi karena perkataannya Kita dapat berpegang pada apa yang Tuhan katakan Pada firmannya Yang teguh Yang tidak berubah Yang kekal di dalam kehidupan kita Dan di ayat selanjutnya saudara Juga dikatakan bahwa Tuhan itu penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Pada saat kita menanti-nantikan janji Tuhan Pada saat kita menunggu Ketika firmannya akan digenapi dalam kehidupan kita Mungkin kita berpikir Kita melihat di sekeliling kita Ada banyak kejadian Ada banyak hal-hal yang membuat kita jadi tawar hati Kita merasa bahwa firman Tuhan menjadi Sesuatu yang mustahil untuk kita alami Janji-janji Tuhan sepertinya terlambat Waktunya sudah terlambat Sepertinya itu tidak dapat terjadi dalam kehidupan kita Kita mulai khawatir Kita mulai merasa bahwa Tuhan bahkan mungkin sudah lupa Dengan apa yang dia katakan untuk kita Mungkin firman Tuhan untuk sebagian orang Itu boleh terjadi Tapi untuk kita sepertinya Tuhan sengaja untuk tidak melakukannya Tuhan lupa atau Tuhan tidak melakukannya untuk kita Dan kita mulai merasa kecewa dan sebagainya Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sekali lagi Bahwa dia penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Sedara saya percaya Pada saat kita menunggu Pada saat Tuhan mengizinkan kita Mungkin melihat segala situasinya terlihat begitu sulit Atau kita harus menunggu Kita harus menantikan itu untuk terjadi Kita dapat berpegang pada firmannya yang mengatakan bahwa dia penuh kasih setia Tuhan punya maksud dibalik semua kejadian Bahkan ketika kita harus menunggu janjinya digenapi dalam kehidupan kita Kita mungkin tidak mengerti mengapa itu terjadi Kita mungkin tidak tahu kapan waktunya Buat kita sepertinya itu sulit Sepertinya itu mustahil Sudah telat waktunya Tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan hal itu Dia punya maksud yang baik untuk kita Dia ingin agar kita bertumbuh Bukan saja di dalam hati kita Dalam pikiran kita Dalam iman kita Dia mau kita bertumbuh mengenal dia lebih lagi Bukan karena janjinya saja Tetapi karena pribadinya Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang setia Saudara Dia tidak hanya memberikan kita janji Dia tidak hanya mengizinkan kita menunggu Tapi dia juga memberikan kita kekuatan Untuk kita menunggu Untuk kita menantikan janjinya dalam kehidupan kita Kita baca juga di ayat selanjutnya Di ayat 15 dikatakan Mata sekalian orang menantikan engkau Dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya Luar biasa Saudara-saudara disini dikatakan bahwa Tuhan memberi mereka makanan pada waktunya Kita percaya bahwa janji Tuhan Itu digenapi pada waktunya yang terbaik Tuhan tahu waktu yang terbaik Untuk kita mengalami semua itu Mungkin kita sedang mendoakan untuk ada pemulihan Kita mendoakan untuk ada keselamatan Bagi orang-orang yang kita kasihi Untuk keluarga Untuk terobosan Di area kehidupan kita Tapi kita percaya Bahwa waktu yang terbaik Yang Tuhan akan lakukan Itulah yang terbaik untuk kita Kita percaya Bahwa kapanpun waktunya Kalau itu adalah janji Tuhan buat kita Kalau itu adalah yang Tuhan inginkan Maka itu akan pasti digenapi dalam kehidupan kita Saudara kesetiaan Tuhan Karena apa yang dia katakan untuk kita Bukan karena kebaikan kita Bukan karena kemampuan kita Dalam melakukan ini dan melakukan itu Tetapi karena kita tahu Bahwa dia setia Karena janjinya Karena firmannya Itu kekal dan hidup Mari saudara-saudara Di waktu-waktu ini Seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu jauh Kita merasa bahwa Tuhan Janjinya Tuhan itu sangat Sulit untuk kita raih Tapi mari kita melalui firman Tuhan ini Kita akhirnya melihat kembali bahwa Segala sesuatu akhirnya berbicara Tentang kesetiaan Tuhan Tentang bagaimana dia Yang awalnya berjanji untuk kita Dia yang melakukan Dia yang mengatakan itu kepada kita Dia juga yang akan meneguhkan kita Untuk menantikan dia Dan bahkan sampai dia akan mengganapinya Di dalam kehidupan kita Karena itu mari Saudara-saudara Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan Kita mengerti kehendaknya Firmannya Agar kita tahu Janjinya untuk kita Agar kita tahu firmannya Untuk kita Sehingga waktu kita menantikannya Kita bukan menanti Dengan kekuatan kita Tetapi karena kita berpegang Karena kita tahu bahwa Firmannya itu Ya dan Amin Bahwa janjinya itu Akan digenapi di dalam kehidupan kita Itulah pengharapan kita Dia adalah Promise Keeper Dia lah yang akan Menggenapi segala rencananya Dan janjinya untuk setiap kita Mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur Karena Apa yang telah engkau lakukan Untuk setiap kami Untuk janji-janjimu Untuk kesetiaanmu Untuk Segala perkara yang baik Yang telah engkau Nyatakan untuk kami Melalui firmanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Seringkali kami mungkin melihat Bahwa keadaan begitu sulit Kami sering membatasi diri kami Tuhan Kami sering melihat situasi kami Tuhan Tapi hari ini Tuhan Kami mau kembali berpegang Pada firmanmu Tuhan Bukan tentang kesetiaan kami Tuhan Tetapi karena engkau Karena engkau lah Tuhan yang setia Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Karena engkau setia Tuhan Kami memiliki pengharapan Kami memiliki kekuatan Tuhan Untuk menantikan engkau Sampai firmanmu Sampai janjimu Digenapi dalam kehidupan kami Dan biar waktu itu digenapi Tuhan Semuanya hanya untuk kemuliaan namamu Semuanya hanya untuk memuliakan engkau Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya